Hai hari ini materinya masih seputar minggu lalu yaitu kita membahas mengenai ke-3 spesifikasi perangkat unang jadi kita buka sini IE explore contoh rekomendasi praktis untuk SRS untuk software regimen spesifikasi ya di sini kita masuk ke bab tiga fungsional regimen spesifikasi persyaratan spesifikasi kebutuhan dari perangkat unang untuk membuat fungsional regimen ini fungsi-fungsinya yang harus sedia kita harus sudah mulai melakukan analisis walaupun tidak keseluruhan tapi kita sudah menyusun analisis perlu diketahui bahwa dokumen spesifikasi ini menurut dokumen ini juga terma disebut modifiable artinya mampu untuk dimodifikasi artinya apa yang sudah tertulis di sini ketika belum disepakati bersama ya itu masih bisa kita lakukan perubahan artinya jadi kalau memang belum disepakati bersama dengan klien itu masih dimungkinkan untuk terjadinya perubahan menyesuaikan kondisi atau persyaratan yang dibutuhkan oleh calon pengguna suatu saat akan ada banyak perubahan dan oleh karena itu ketika menyusun dokumen ini memang membutuhkan waktu yang memang tidak sedikit bisa sebulan bisa dua bulan tapi memang tidak terlalu lama karena memang harus segera diselesaikan orang kontraktor itu biasanya dikejar oleh waktu seperti Anda itu kalau nyusun skripsi ya nyusun proposal itu Anda akan diminta untuk menyelesaikan proposal itu waktunya juga tidak terlalu lama ada yang cepat ada yang lama maka dari itu perlu bimbingan-bimbingan biasanya biasanya dikejar waktu itu oleh karena itu sama seperti itu jadi skripsi itu juga latihan latihan kita untuk matinya terjun ke lapangan bagaimana menyusun perangkat terkait dengan mata kuliah analisis dan desain hari ini kita bahas mengenai notasi ya notasi analisis dan desain berorientasi data atau kita sebut sebagai pemodelan baik ya ini muncul ya materinya konteks diagram level muncul Pak muncul Pak oke kita mulai nah sebelum masuk ke konteks diagram level tadi sudah saya sebutkan bahwasannya kita melakukan pemodelan berorientasi data sesuai dengan apa yang kita pelajari kemarin ya di analisis dan desain di modul itu kemudian kita pelajari eh apa namanya dokumen SRS apa software regimen specification bisa di dalamnya di bab tiga kita bahas mengenai specific requirement jadi di dalamnya sudah masuk ke langkah-langkah caranya kita ngumpulin data dikuiskan kemarin hari ini dikuiskan ya nomor satu caranya ngumpulin data nah itu gimana sih ayo dari jawaban Anda ternyata banyak berbeda ya ada yang copy paste persis apa yang ada di textbook ya tapi bukan itu yang kita mengangkat asalnya data yang kita peroleh dari mana dari empat itu ya empat itu yang kita kumpulkan yaitu pertama adalah apa yang pertama wawancara ya wawancara pemakai nah itu yang diwawancarai pemakainya pemakainya kita wawancarai apa kebutuhannya wawancara pemakai ini pemakainya ada tiga kelompok yang harus kita wawancarai yang pertama adalah orang yang langsung berhubungan menggunakan sistem yang enggak kita gunakan ya yang kedua adalah orang yang atau kelompok orang yang tidak berhubungan langsung tapi dia memiliki hubungan apa namanya menggunakan itu secara tidak langsung ya yang ketiga adalah kelompok yang tidak berhubungan sama sekali tapi kalau tidak ada kelompok ini maka orang apa maka sistemnya itu tidak ada yang tidak dibuat bisa jadi atau sistemnya hanya mandiri dan sebagainya kelompok-kelompok ini penting ya karena kita harus mewawancarai mereka apa kebutuhannya ya yang menggunakan langsung itu apa kebutuhannya sehingga kita mengetahui data-data yang enggak kita gunakan di berdasarkan itu semua ya tapi sebelum sampai ke sini mungkin saya kasih videonya dulu deh supaya orang paham ya jadi kita sebelum melakukan itu semua ya kita harus tahu dulu lah ya ini ada adalah contoh bagaimana kita kita melakukan melakukan observasi ya observasi langkah kedua dalam observasi perusahaan atau organisasi yang hendak kita buatkan sistemnya disini adalah contoh untuk berorientasi data ya berorientasi data kita lihat disini videonya nah ini pelanggan menghubungi langsung ke data warehouse gudang atau ke kantor dari perusahaan e-commerce ya melalui telepon dulu itu melalui telepon biasanya oleh tugas di warehouse tadi kemudian diterima telepon pesanan dari pelanggan kemudian dia akan melakukan pengecekan ke sistem apakah bagian gudang itu menyediakan yang dibutuhkan telah ditemukan dikirimkan ke pelanggan kita terapkan disini bagaimana membuat dfb disini prosesnya kurang lebih demikian jadi bagian berhost tadi mencari melalui menghubungi ke bagian airhost ya kemudian diambilkan barangnya dan kirimkan kurang lebih seperti demikian nah dari proses itu semua kita gambarkan menggunakan data flow diagram jadi apa yang mereka lakukan itu kita telusuri datanya data apa saja yang mengalir ke mereka-mereka ini oleh bagian customer ya customer akan melakukan order pemesanan kemudian masuk ke bagian proses bagian proses ini kemudian mengecek apakah data yang disampaikan oleh customer tadi ada di dalam data customer kalau ada kemudian dia akan melakukan pengecehkan apa yang dipesankan inventory kalau sudah maka dia akan melakukan transaksi ya transaksi kemudian bagian shift bagian pengiriman mengirimkan pesanan apabila apa namanya pemesanan sudah diterima ya baru kemudian langkah berikutnya adalah dikirimkan kepada customer nah proses-proses ini kita buat bentuknya dalam bentuk DRD atau data flow diagram kemudian ini kita bisa gambar menggunakan software gambar ya ada banyak software gambar nanti kita coba salah satunya adalah menggunakan menggunakan software legit 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 cat nah ini kita kenali notasi-notasi atau building block yang digunakan di dalam D&D ya kurang lebih notasi-notasinya adalah proses ya sebenarnya ada notasi lain ya yang bentuknya proses itu tidak seperti ini ya bentuknya cuma lingkaran doang nanti kita bahas itu notasi-notasinya ya tentu saja notasi ini akan berbeda dan kita pilih salah satu tidak bisa dicampur aduk ya kenapa ya karena notasi ini juga mirip seperti bahasa ya bahasa bahasa kita sehari-hari ini bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris gitu ya nah kalau bahasa mungkin masih bisa kita campur aduk ya tapi kalau ini kalau dicampur aduk itu akan beda karena pengertiannya simbol-simbolnya juga berbeda nah disini ada beberapa macam building block ada proses proses bentuknya adalah seperti ini kurang lebih ya kotak tapi tumpul di di ujung-ujungnya dan di dalamnya ada penjelasan kemudian external entity atau entitas eksternal ya kita sebut disini adalah customer seperti yang kita ketahui kemarin ya di dalam analisis ada lima cara kita menemukan entitas eksternal lima cara itu antara lain eksternal entitas eksternal itu ada lima kira-kira kita kelompokkan ya satu adalah individu yang kedua adalah lokasi atau ya lokasi atau tempat yang ketiga adalah benda benda atau objek objek ya objek itu biasanya bentuknya ya benda juga bisa waktu ya yang keempat adalah peristiwa yang kelima adalah konsep lebih begitu ya semua ciri-ciri tadi harus berdiri sendiri harus terpisah harus berdiri sendiri dan tidak muncul karena entitas yang lain yang berikutnya adalah simbol tabel tabel atau data store tabel itu kalau yang ini simbolnya adalah kotak kemudian di ujungnya ini tumpul kemudian data clone di sini ada yang apa namanya aliran data itu bentuknya bebas gitu ya tapi ada juga aliran data yang bentuknya kaku kotak-kotak tadi kita lanjutkan mari kita lihat bagaimana menggambar dengan visual diagram nah visual paradigemnya visual paradigem ini ada dua versi ya yang pertama ada yang versi berbayar dan yang kedua versi komunitis untuk kali ini saya menggunakan versi komuniti hanya saja versi komuniti itu tidak ada data flow diagram data flow diagram ini kayaknya ada di versi berbayar itu tulisannya visual paradigem enterprise edition berarti ini dia berbayar nah berbayar ini kita tidak memiliki gambar ini ya apa namanya fungsi untuk dfd tapi kita bisa menggunakan aplikasi yang lain yang semacam ini ya bisa kita gunakan ada yang versi cloud ya bisa kita gunakan tanpa harus menginstall kalau yang ini di install ya baik kita mulai ini caranya membuat konteks diagram nah konteks diagram ini kita buat entitasnya dulu ya sama seperti tadi ya yang pertama adalah kita membuat konteks diagram kebetulan disitu digambar tadi di awal ya konteks diagram ini kita awali dengan sistem ini ya sistemnya ini ya dulu kemudian diawali oleh entitasnya dulu entitas kemudian kita klik membuat sistem jadi disini ada aliran data apa aja yang masuk ke dalam sistem kemudian oleh sistem dikeluarkan lagi alirannya ke customer dalam bentuk resep penerimaan tadi ya jadi disini order kemudian diproses kemudian balik ke customer dalam bentuk resep apa namanya bukti sudah diterima setelah itu kita buat langkah berikutnya yaitu mendetailkan isi dari proses dari sistem online shopping ini caranya mendetailkan kita klik kanan lalu di decompose di decompose di decompose itu begini jadi klik kanan kemudian di decompose dengan decompose ini maka kita ingin mendetailkan isinya masuk ke sini data flow diagram data flow diagram ini baru kita detailkan isinya nah ini proses-proses di dalam isinya itu ada banyak proses-proses taruhlah antarmuka antarmuka antarmukanya ini ada antarmuka proses order begitu order ini dilakukan customer maka oleh proses order dimasukkan ke dalam tabel tabelnya ini kemudian ada tabel transaksi kalau sudah oke maka terjadi transaksi di sini pemesanan kemudian setelah itu masuk ke bagian shipping kalau sudah ada pesanan oke masuk ke shipping ya oleh shipping kemudian transaksi di oke kan misalnya kalau kemudian di cek barangnya barangnya kemudian dikirim kurang lebih transaksi kemudian kirim barangnya nah kurang lebih seperti ini ya ya tampilannya bisa kita atur ya sesuai dengan jadi ini untuk data flow diagram level 1 ya level 1 tadi contoh ini tergantung dari sistem yang tidak kita buat beberapa kompleks dari sistem yang kita buat baik kita lanjutkan konteks diagram level masuk ya di sana ya muncul ini masuk Pak masuk Pak sebelum langkah ke analisis kita harus tahu dulu STP apa itu STP STP itu purpose yang kemarin kita bahas di awal ya di awal purpose atau tujuan ya tujuan yang di dokumen itu ya purpose berisi deskripsi tekstual fungsi sistem ya berguna bagi manajemen atas biasanya kemudian manajemen menengah bawah yang terlibat secara langsung dalam pengembangan mereka-mereka ini jika terlibat ya kita masukkan ke dalam purpose ini ya tapi nggak usah detail hanya manajemen atas menengah dan bawah kemudian di purpose tidak digunakan untuk menjelaskan secara rinci tetapi garis besarnya saja ya garis besarnya ya seperti permintaan-permintaan tadi tapi nggak terlalu nggak nggak perlu disampaikan kalau permintaan-permintaan itu masuk ke disco ya jadi garis besarnya garis besarnya itu cenderung menjelaskan keuntungan ya sorry eh dijelaskan cara rinci menimbulkan pertanyaan lebih luas nantinya nah kalau pertanyaan lebih luas ini dilakukan pada langkah berikutnya nah di purpose itu menjelaskan aspek keuntungan saja biasanya secara kuantitas ya misalnya mengurangi waktu pemprosesan jika dibanding dengan sistem yang lama biaya operasional misalnya bisa ditekan disebutkan di bagian itu waktu lembur yang dibutuhkan pegawai bisa berkurang jadi setengahnya dan sebagainya ini semua kalau perlu kelebihan-kelebihan ini kita sampaikan di awal di bagian purpose contoh purpose seperti ini ya kemarin ya sudah anda lihat sendiri contoh-contoh yang sudah anda kumpulkan ya jangan lebih kemudian ada dua pendekatan pemodelan ya yang pertama adalah pemodelan berorientasi aliran atau flow tadi ya data flow atau pemodelan berorientasi obleg keduanya ini dipilih salah satu gak bisa dicampur aduk ya mirip seperti kendaraan tadi ya harus kita pilih ada motor dua di rumah kita kalau mau ke campus ya otomatis kita pilih salah satu motor itu ya mungkin dua-dua motor itu kita gunakan sama-sama kita kupas dulu teori dengan data ini ya data driven data pendorong secara itu kita bandingkan dengan nanti berorientasi objek seperti apa kalau kita pilih dengan berorientasi objek data flow itu kita mulai dengan diagram konteks atau konteks diagram kalau kita bahasa menelisakan konteks diagram adalah bagian dari data flow tadi yang di awal tadi ya kita bahas tadi ya di video yang pertama kita buat dulu konteks diagramnya baru kemudian kita decompose ya untuk masuk ke level berikutnya ya jika kita ingin masuk ke level berikutnya kita decompose lagi gitu ya sampai ketemu level-level terakhirnya diagram konteks biasanya menyoroti sejumlah karakteristik penting di dalam sistem itu ya karakteristiknya antara lain ada kelompok pemakaian ada organisasi atau sistem lain dimana sistem itu melakukan komunikasi sebagai terminator jadi terminator itu yang eksternal NPP itu ya kita sebut sebagai terminator tadi di awal ada customer ya customer itulah kita sebut sebagai terminator data masuk data yang kita arahkan ke dalam sistem ya tadi order yang diterima oleh sistem dan harus diproses kemudian data keluar dari sistem itu diberikan ke dunia luar atau ke customer lagi atau ke external entity terkait kemudian penyimpanan data surit yaitu secara bersama atau namanya tabel ya tabel itu dapat dibuat oleh sistem nanti belakangan ya jadi kalau kita buat diagram konteks tidak perlu dulu digambar ini yang data storage baru kalau kita sudah decompose atau masuk ke diagram level kita masukkan disitu ini apa namanya data storage jadi di dalam konteks diagram itu simbolnya hanya dua ini aja yaitu terminator dan lingkaran ini kalau kita menggunakan model atau notasinya punyanya Jordan de Marco ya ya Jordan de Marco itu gambarnya simbolnya adalah seperti ini ya lingkaran dua tapi kalau yang kita lihat punya genesisen ini yang biasa digunakan oleh software tadi visual paradigms nah ini yang simbolnya kurang lebih yang sama tadi ya kalau Jordan de Marco ini mudah biasanya kita gambar tangan ya biasanya kita gambar tangan manual ya itu lebih mudah Jordan de Marco atau yang sering kita temukan laporan-laporan yang biasa menggunakan laporan menggunakan Microsoft Word nah itu biasanya mudah ya sama dia sudah menggunakan model-model seperti ini sedangkan kalau genesisen kalau ini agak sulit ya atau Microsoft Word itu enggak ada bisa fasilitasnya simbol-simbol ini ya kita nanti bisa pilih salah satu diantaranya aturan-aturan diagram konteks saya rasa sudah jelas ya ini penjelasannya lumayan panjang saya enggak menjelaskan Anda bisa paca sendiri aturan-aturan buat diagram konteks jelas kita gambarkan dulu dunia luarnya dengan sistem terpisah ya kemudian contoh diagram konteks nah kurang lebih seperti ini ya contoh diagram konteks di sini adalah pengajar ingat bahwa terminator atau external entity seperti pemberi order kemudian pengurus ini peserta dan pengajar ini enggak selalu orang ya enggak selalu orang seperti saya ulangi lagi itu ada 5 ciri ya entitas itu eksternal entitas ada 5 ciri yang pertama adalah orang yang kedua adalah tempat kalau itu datanya mengalir ke dalam sistem ya tempat digunakan kemudian apa namanya benda peristiwa dan konsep ini semuanya berdiri sendiri nah ini kurang lebih contoh diagram konteks tapi sebenarnya enggak bisa pakai ini ya ini contoh yang agak agiku ya karena ada beberapa yang harusnya itu terpisah sendiri dia menjadi entitas baik kita masukkan event list event list ini kita susun ya nah ini yang kita akan masukkan ke dalam top 3 nanti ya ini kurang lebih top 3 itu muncul dari ini ya kenapa supaya enak kita itu kalau mau bikin rancangan kayak gini kita enggak membayangkan sendiri ya tidak apa namanya sulit kalau membayang sendiri itu tapi diruntut dari diagram tadi ya jadi hasil pengamatan hasil dari pengamatan jadi setelah kita mati kita susun dalam bentuk ini tadi apa namanya event list event list adalah daftar narasi daftar kejadian atau stimuli stimuli yang terjadi dalam lingkungan mempunyai hubungan dengan respon yang diberikan oleh sistem jadi ada respon respon-respon yang kita susun dalam bentuk ini ya jadi inventarisasi misalnya daftar tarian kemudian arah alirannya menuju kemana ini ke terminator ke peserta ke mana sebutkan menuju yang di arah aliran ini dari sistem biasanya biasanya dari sistem dan apakah dari sistem menuju ke sistem atau dari sistem gitu ya ke dan dari gitu ya ke dan dari ke sistem atau dari sistem jadi yang dihitung adalah sistemnya sistemnya keluar masuk kemana dia di identifikasi nah ini muncul event list kemudian event list secara umum dalam dalam CD adalah kejadian atau tepatnya aliran data yang mengindikasikan terjadinya kejadian aliran data jadi kita fokus ke aliran itu tadi tanda panahnya itu fokusnya ke tanda panahnya itu aliran apa yang masuk ke dalam sistem dan sistem dan aliran apa yang keluar dari sistem keluarnya nanti arahkan ke situ ya dari contoh ini kita bisa melihat ya membaca mengelompokkan nomor 1 dan 2 nomor 3 4 itu beda semua ya nomor 1 dan 2 itu adalah input ya betul enggak ya jadi administrasi peserta inputannya adalah daftar latihan peserta pembayaran dan sebagainya kemudian pengajar juga inputannya adalah daftar pengajar kemudian catwalnya kemudian presensi kehadiran dan laporan eh laporannya itu sebetulnya masuk ke laporan kemudian order order ini transaksi ya transaksi atau proses biasanya catat order penari kemudian realisasi dan sebagainya seperti kayak bimbel bimbel menari atau kursus menari nomor 4 itu penugasan dan honor berarti itu transaksi transaksi artinya proses juga yang kelima adalah report berarti ada kumpulan input proses output gitu ya input proses output itu kalau berorientasi data ya jadi kalau berorientasi data kita prinsipnya adalah input proses output inputnya apa aja yang dibuat disitu prosesnya apa saja tentu saja proses ini terkait dengan kebutuhan dari pemakai ya jadi walaupun kita secara standar kita sediakan tetapi isinya biasanya sesuai dengan kebutuhan pemakai biasanya sesuai dengan kebutuhan pemakai kemudian laporan juga demikian ya jadi kalau laporan-laporan itu masuk ke output 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 seperti laporan daftar carian itu kan ada di bagian input ya di inputan inputnya itu nah di bagian bawah biasanya ada tombol laporan gitu ya boleh juga disediakan situ tapi laporan ini biasanya masuk ke outputnya baik ya kita masuk ke level nah level ini juga ada kaitannya dengan ini ya dengan event list event list daftar event daftar kegiatan yang ada di program nantinya model ini berfungsi menggambarkan sistem ya sebagai jaringan kerja antar fungsi biasanya di diagram level ini ya tiap-tiap ini kan ada di contoh ini kan ada berapa ini fungsi itu dua tiga tapi tiap-tiap ini punya antarmuka sendiri antarmukanya satu dua ini ya pencatatan daftar harian peserta pembayaran dan sebagainya ini kan ini antarmuka semua ini ya jadi ini menu ini menu nomor satu itu menu administrasi nomor dua menu administrasi pengajar nomor tiga bagian transaksi menu ini kan sub-subnya ini sub-subnya ini kalau kita pencet muncul antarmukanya kan kurang lebih begitu ya setiap kali ada sub-sub ini maka muncul antarmukanya nah antarmuka-antarmuka itu bisa kita detailkan ya berarti ini detail level satu level satunya kurang lebih ada lima proses ini ya kurang lebih ya maka kita level satu ini kita gambar dan menggunakan FDFD level level jadi model ini berfungsi untuk menggambarkan sistem sebagai jaringan kerja DFD pada dasarnya sebuah diagram yang menjelaskan bagaimana hubungan bersama dengan file laporan dan sumber dokumen lainnya atau DFD bisa menjelaskan bagaimana hubungan bagian antara input proses dan output kurang lebih gitu ya nah itu bisa kita gambarkan dengan DFD DFD termasuk alat komunikasi medium yang baik antara desainer ya antara desainer dan pemakai supaya mudah dipahami hanya berisi 4 simbol aja simbol-simbolnya yang kotak-kotak tadi ya jadi ada yang lupa simbol apa namanya external entity kemudian pada proses kemudian ada storage dan kemudian ada simbol panah nah itu 4 simbol tujuan dari DFD adalah mengetahui aliran data ya yang keluar masuk baik menuju dan dari sistem ya menuju dan keluar sistem itu misalnya menuju dan keluar dari sistem data proses adalah hal yang kritis untuk dipahami data dan proses ini yang penting ya data dan proses ini yang penting sehingga nanti ketemu storage ya DFD berbeda dengan flow system beda dengan flow chat ya beda ya jangan campur adukan lagi ini saya sering meriksa laporan dari mahasiswa yang mencampur aduk antara flow chat dengan DFD ini beda sekali ya flow chat itu aliran aktivitas aktivitas berbeda dengan aliran data ingat dan flow flow program juga demikian beda sekali karena keduanya lebih mengarah ke hasil jadi kita lihat orientasinya ini nah sistem flow chat adalah device specific jadi flow chat itu lebih ke arah track pengolahan proses dan identifikasi ini ya jadi beda kalau di data itu yang kita lihat hanya datanya itu yang mengalir data apa kita identifikasi data apa yang mengalir kemudian ini bedanya dengan pecat ya kita bahas berikutnya adalah empat komponen komponen pertama adalah proses atau fungsi dalam DFD fungsi ini simbolnya kurang lebih lingkaran tadi ada lingkaran kalau Yudhan Demarco lingkaran kalau apa namanya jenisersen bentuknya kotak tumpul ujung-ujungnya nah itu nah kalau ini proses itu digambarkan lingkaran atau putus sangkar dengan sudut melengkung rounded ya setiap proses ditandai dengan nomor nomor berfungsi menjelaskan tingkatan ya nomor berfungsi menjelaskan tingkatan ya ini penting ya dari hirarki jadi nanti setiap proses ditandai dengan angka 1 2 3 proses proses-proses ini kita sebut proses kalau kita masuk DFD itu jadi proses satu apa namanya level 1 sorry ya level 1 di dalam level 1 ada banyak proses nah tadi kalau dicontoh itu ada 5 ya paling tidak 5 proses kemudian di dalam fisika DFD lokasi atau program yang proses sekali ditulis di bagian bawah ya untuk menunjukkan nah ini contohnya kalau kalau dibahas satu-satu ini lumayan lah ya ini langsung ke sini ya tapi ya ini simbol-simbolnya adalah kalau external entity itu kotak gini ya ini kan modelnya apa ini modelnya dari yang dipilih siapa Jordan DeMarco apa Jenny Sersen ini Jenny Sersen ya kalau report nah tidak lagi kalau report kalau Jenny Sersen modelnya adalah lingkaran ini ya kemudian tabel tabel itu bentuknya adalah kalau Jenny Sersen itu begini ya customer ada kotak tapi ujungnya ada terbuka satu ini terbuka kemudian nah ini kalau Jordan DeMarco bisa juga menggunakan satu garis ini bukan kotak ya ini apa namanya garis begini aja simbol-simbol ini biasa digunakan di perangkat punak setelah ini nah kita pakai ini ya namanya jadi kalau apa namanya level satu biasanya kita tulis satu gini aja level satu titik satu artinya di dalam level satu tadi masih ada proses lagi misalnya ya maka satu titik satu proses satu ya level satu titik satu nanti kalau di dalam level satu masih ada lagi maka kita sebutkan satu titik dua ya contoh nih contoh ini enter transaksi di dalam transaksi itu misalnya kita mau mengirim barang mengirim barang itu ada menu untuk menghitung biaya pengiriman nah biaya pengiriman itu masuk ke level satu titik satu jadi kita pencet disitu berapa biayanya ini kita cek dulu kan nah begitu kita pencet menu muncul lagi disitu ya muncul lagi disitu ada biaya di cek baru kita pilih kan pilih oh pakai ini GNI misalnya kita pilih GNI nanti kirim ke Senabaya berarti ongkosnya disitu muncul berapa ya ongkosnya sekian kita pilih masuk ke situ proses lagi proses lagi gitu kan ya nah itu bisa kita sebut sebagai level satu titik satu ada hal penting tentang terminator ya terminator ini adalah bagian luar sistem yang kotak tadi eksternal entity eksternal entity jadi aliran data panah dihubungkan dengan terminator ke dan dari proses penyimpanan nah jadi ini ya penganal sistem jadi penganalisa berarti analis ya anda sendiri ya punya kemungkinan memodifikasi jadi eksternal entity tadi atau terminator mengubah cara kerja sistem agar seorang analis bertujuan membuat sistem fleksibel biasanya kita makanya itu apa namanya kalau kita pesen dari sistem itu kalau sistemnya kaku gitu kita nggak enak juga ya nah sistemnya kalau fleksibel malah banyak menu tambah bingung misalnya maka kita sesuaikan dengan kebutuhan misalnya supaya apa namanya enak gitu ya apa namanya kreatif gitu ya wah ini aku pilih yang pakai zoom misalnya gitu ya ada yang online tuh ya apa namanya kuliah online aku pilih suka pakai zoom aku suka pakai apa namanya Google Google Meet misalnya itu kan tergantung dari preferensi ya kalau saya menggunakan ini misalnya apa Google Meet karena menurut saya lebih fleksibel ini Meet kita nggak perlu lagi nginstal macam-macam misalnya gitu ya kita juga pakai zoom misalnya oh fotonya lebih enak apa namanya gambarnya lebih enak bisa tampil semua misalnya ya itu kan preferensi ya yang jelas semua preferensi itu bisa diakomodir oleh analis seperti anda jadi ini yang penting ya baik kita masuk ke berikutnya di FD level ya di FD level ada aturan mainnya di FD level itu ada aturan mainnya kita pahami notasinya ini ya bentuk penggabaran diagram yang salah biasanya kita kita gambar di FD itu sering kita bikin salah kenapa salah ini loh kita nggak paham dengan esensi dari aliran data itu kita lihat disini contoh sebelah kiri ya diagram yang salah itu adalah dari entitas menuju ke entitas berikutnya atau source ke sync biasa ini gitu ya source ke sync gitu atau entitas satu ke entitas lainnya berarti ini kan nggak perlu ada sistem melewati sistem nah ini nggak boleh padahal kan esensinya adalah di aliran ini ya artinya di aliran data ini nanti akan ada validasi kalau seperti ini kan tanpa validasi artinya kalau tanpa validasi bahaya validasi tanpa validasi nggak apa bahaya oleh karena itu perlu ada sistem tengahnya ini yang benar disini ya jadi tengahnya ini ada sistem ya proses di validasi dulu datanya sebelum lari ke entitas berikutnya begitu ya ini yang benar kemudian yang salah berikutnya adalah entitas langsung menuju ke tabel ini nggak boleh ya aliran data itu berarti ini langsung injeksi berarti anda nggak boleh injeksi ya seperti ini ini kalau di dunia hacker disebut injeksi dia langsung tembus ke dalam tabel ini bahaya ya yang betul adalah entitas ini diproses dulu data yang mengalir ini datanya ini diproses dulu oleh sistem di validasi ya betul nggak ini datanya jangan-jangan ini data apa namanya injeksi ya apa namanya kode-kode skrip yang berbahaya kalau tidak berbahaya dibuang oleh sistem pentalkan lagi gitu ya kalau oke larikan ke dalam tabel itu kan kurang lebih ya nah kemudian diagram yang salah berikutnya adalah dari tabel menuju ke entitas ini nggak boleh tabel menuju ke entitas seperti ini nggak boleh sama ya harus lewat sistem ya ada sebenarnya proses dulu validasi dulu betul nggak ini pokoknya dia nggak boleh langsung tembus ke tabel atau dari tabel ke tabel ini nggak boleh ya yang betul ada proses dulu tabel ke tabel ini sebenarnya juga pernah terjadi ya tapi sebenarnya secara logikan tidak begitu langsung tapi walaupun antar tabel tapi ada skrip di situ ya misalnya skrip prosedur skrip prosedur jadi harus dilewati prosedur dulu ya seperti transaksi itu loh ya jadi kalau ada anda transaksi kan transaksi itu ada stok kan stoknya 10 pertama ya begitu transaksi kan misalnya pembelian ada 5 gitu ya pembelian 5 berarti kan 10 itu nanti stok dikurangi oleh pembelian 5 sehingga sisanya adalah 5 kan nah itu biasanya oleh programmer dimasukkan kode di bagian apa ya view apa apa ya procedure ya nah prosedur apa di apa di prosedur mungkin di kode itu ya biasanya dikode kode apa namanya kelas nah itu biasanya diganti kemudian seolah-olah nanti kalau ada kurang lebih dia akan me-eksekusi sendiri di situ ya ini sebenarnya kurang atyektif juga ada skor seperti ini ya panjang nantinya apalagi kalau yang di copy cuma programnya ya seperti itu bisa jadi kode-kode itu nggak di copy ya oleh karena itu lebih bagus adalah dengan proses di sini ada proses ya jadi di sini sebenarnya kode-kode tadi prosedur itu tadi proses juga sebenarnya ya proses juga tapi prosesnya lebih baik juga di perkuat lagi ya di muka ini ya supaya jika terjadi hal-hal perubahan di data itu tidak mengalami ketidak konsistenan data ini penting ya sumbernya dari Bentley jadi itu data flow diagram level panjang ini ya caranya kita mau mendetailkan level ini ada petunjuk dari Pak Martin ya Pak Martin petunjuknya begini diagram konteks itu level nol ya jadi diagram konteks yang kita gambar tadi itu level nol ya level nol jadi customer ya order tadi ya oleh order bagian order dalam sistem ini kita detilkan lagi level 1 ini level 1 first level explosion ini masuk ke DFD jadi kalau ini masuk ke konteks diagram kalau sudah kedua ini masuk ke DFD level 1 di dalam proses-proses yang terjadi di dalam level 1 ada berapa proses tuh 1 2 3 3 proses kita ambil 1 proses yaitu proses 2 misalnya di proses 2 ini jika ada detail lagi seperti tadi transaksi ya transaksi perlu ngecek lagi ongkos pengiriman misalnya ongkos pengiriman maka kita klik di sini detailnya berarti level 2 ini level 2 level 2 di dalamnya ada proses-proses lagi proses 2.1 2.2 2.2 2.3 ini ya proses-prosesnya ada prosesnya jika di situ masih ada proses lagi misalnya kita pilih Surabaya nih Surabaya kan ada banyak kecamatan tuh ya kecamatan ada banyak wilayah atau kita pilih ke Balikpapan Balikpapan ada kecamatan 6 kecamatan misalnya kita cek di situ kecamatan mana oh kecamatan ini misalnya Balikpapan Selatan diklik lagi biayanya beda antara Balikpapan Selatan dengan Balikpapan Utara misalnya Balikpapan Selatan dengan Balikpapan Barat misalnya biayanya beda misalnya gitu ya itu kalau perlu ya kalau perlu karena itu ini caranya menyusun level-level tadi ya menyusun level-level nah kesimpulannya adalah DFD sebagai perangkat pemodelan jadi bisa dikatakan sederhana tapi sangat berguna untuk modelkan fungsi dalam sistem hanya saja kalau pemodelan dengan DFD ini nampaknya ada sedikit perubahan ya sekarang itu berorientasi obyek meski demikian ini nggak ketinggalan walaupun masih sudah lama dipakai ya di awal-awal dulu ya kemudian dilakukan perubahan pada media kurang lebih 10 tahun yang lalu ya berorientasi obyek de facto ya tapi ini juga masih bisa digunakan ya terutama untuk membuat blueprint ya bagus juga bisa dikatakan sederhana tapi berguna untuk modelkan karena berguna ini masih dipakai walaupun lama jika yang akan dimodelkan punya ketergantungan dengan waktu misalnya ada real time maka harus digunakan tambahan model lain ya biasanya gitu kadang-kadang tambahan notasi tidak bisa hanya dengan DFD ya nah karena itu karena keterbatasan bisa juga kita tambahkan disitu ironisnya banyak penganalisis ya mengira bahwa DFD sudah tahu segala-galanya tentang analisis struktur nah ini seringkali ya kita lupakan ya padahal DFD itu penting untuk komunikasi ya baik dengan developer pengembang dengan pemakai dengan demikian kalau kita sudah tahu DFD nya maka kita sudah biasanya mengerti tentang sistem itu ya kalau melakukan perubahan-perubahan itu udah ngerti ya pada kenyataannya telah dibuktikan bahwa tanpa perangkat pemodelan tambahan DFD masih sesuatu yang serba kekurangan ini kekurangannya DFD ditopi oleh yang berorientasi objek ya itu yang kenapa DFD itu dianggap apa namanya usang ya usang meski demikian masih berguna juga ya kadang berguna juga tergantung dari sistem yang tidak kita buat ya itu ya mungkin kuliah hari ini kita akan bahas lagi nanti ya minggu depan ya kalau waktunya ini cukup kita akan praktek nanti ya tapi karena waktunya enggak cukup ya kita sesuaikan kita eh itu ada nuka layarnya tadi muncul ya materinya muncul muncul ya oke jangan sampai itu ada kelas yang lain ya kelas yang kemarin ya itu jadi Pak Subur itu ngocot sendiri ternyata materinya enggak muncul saya enggak bisa lihat di sini soalnya materinya ini muncul apa tidak gitu ya tapi masih semuanya pada ngeliatin Pak Subur aja ngomong gini gak ada yang tahu kalau itu ada materi yang saya bahas ya jadi kalau enggak ada materi muncul disitu tolong saya dijawil ya Pak ini materinya enggak ada enggak muncul bisa jadi itu apa namanya saya enggak lihat di sini ya ngobrol aja biasanya di belakang itu ngobrol aja enggak tahu apa tidak masuk apa tidak baik dari sini ada yang ditanyakan dari materi ini mungkin ada yang perlu dibahas jadi kita bahas notasinya dulu ini minggu depan bisa baru-baru kita praktek ya bikin gambarnya notasi-notasinya gitu ya kita pelan-pelan aja dulu lah sambil mengikuti gaya belajar kita online ini terus sekarang semalam kemarin itu saya mau siapkan ini materi agak lama persiapannya ternyata karena saya harus apa namanya bikin simulasi bikun ini ternyata bikin videonya itu lumayan panjang sudah enggak usah bikin video saya langsung aja online begini gitu ya jadi perlu kerjasama dengan anda ya gitu mungkin ada yang ditanyakan apa yang sudah saya sampaikan jadi mau rencananya pendek aja ya materinya tapi ternyata lumayan halo cukup pak cukup pak cukup ya cukup enggak ada pak upload aja pak materinya di video oke oke baik kalau tidak ada mesti kita kirim ya hari ini ya kita lupa lagi di video selanjutnya siang pak siang pak siang pak siang pak siang pak assalamualaikum pak waalaikumsalam siang pak nangas apa yang kita untuk